Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini Saya perkenalkan dulu mungkin disini ada perwakilan dari manajemen, alimmanajemen Suami saya tercinta Erlangga Coklo dan dari perwakilan keluarga Ramlan oleh Mas Andra Ramlan Disini niatan kami itu ingin meluruskan, mengklarifikasi tentang adanya berita-berita di luar sana yang cukup mengganggu saya, keluarga, jadi terbawa-bawa intinya Dalam berita-berita yang menurut kami kurang baik Jadi kita sudah, mungkin teman-teman media juga sudah pernah lihat, sebelumnya saya melakukan postingan di sosial media berupa teguran Teguran yang saya berikan itu adalah postingan seperti ini Ini sebagian dari beberapa headline media yang memberikan judul-judul menggunakan nama saya, spelling nama saya, C-Y-N-T-H-I-A Ramlan Memakai foto saya dan keluarga saya, bahkan ada yang memakai video dan juga biografi saya Ini semua sudah saya posting di sosial media saya, memberikan klarifikasi bahwa yang diberitakan tersebut bukanlah tentang saya Tetapi saudari ranti lili pelatini, jadi bukan Sintiala Ramlan Dan berita-berita ini judul headline-nya sangat mengganggu dan merugikan saya berserta keluarga Contohnya, ingat Sintia Ramlan, model majalah dewasa sudah dua kali menjanda Kini adik olah Ramlan bikin heboh Lalu ada lagi, lama tak terdengar Sintia Ramlan dikabarkan menikah Dibukakan usaha dan diberikan uang 3M Ada lagi, ini yang lebih besar Sintia Ramlan mengaku pernah ditawari pakai narkoba Artis Sintia Ramlan dapat menghar 3 miliar Blah-blah-blah dan itu semuanya Di sini saya tegaskan Saya sudah memiliki suami, saya sudah berkeluarga Saya sudah memiliki anak, dua orang anak laki-laki Dan sedang mengandung, otomatis pasti teman-teman semua tahu lah ya Ini sangat mengganggu untuk keluarga saya Kenapa saya baru mempermasalahkan ini sekarang? Karena memang baru beberapa minggu ini terakhir Kita merasa diganggu, terganggu Karena adanya banyak pertanyaan dari penggemar, pengikut Dari teman-teman, sahabat, keluarga, dan juga Terutama dari kolega, partner kolega bisnisnya suami saya sendiri Yang dipertanyakan mereka adalah Emang benar ya kalian bermasalah rumah tangganya? Apakah benar Sintia sudah menikah lagi? Bukannya Sintia lagi hamil? Kok bisa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat beberapa minggu terakhir ini Dan itu mengganggu sekali gitu Masa kita harus mengklarifikasi satu-satu kepada mereka yang bertanya Capek juga kan gitu Kita juga jadi bingung Ini siapa ya yang diberitakan? Kok namanya bisa salah? Orangnya pakai foto saya, pakai video kami Malah ada juga video, salah satu video yang memakai wawancara Berita berbeda, tapi yang ditampilkan beda Narasinya beda? Narasinya beda Ada pada saat kami pernikahan, kami ada yang wawancara dengan yang lainnya lah Itu sangat bergabung Nah begitu saya melakukan postingan di Instagram Untuk menegur, memberikan headline seperti ini Di Instagram hari pertama Hari kedua kita keluarkan surat Membuktikan keseriusan kita tentang masalah ini Dari manajemen keluarkan surat pernyataan Press release Untuk kita menegaskan sekali lagi kepada mediasi Mungkin Jadi ini dipertegas lagi bahwa kita ingin di clearkan nama saya Dan kami adalah orang berbeda Saya Sintia Ramlat Dan orang lain tersebut Bernama Ranti Lili Pratini Jadi berita yang berbeda Bukan berita saya Tapi memakai foto Nama Video Dan biografi saya Terus Jadi sebetulnya Ini rasa penting Awalnya kita juga Saya dan keluarga besar Awalnya juga Ini apa gitu ya Tapi semakin kesini Terutama seminggu terakhir Itu Banyak sekali teman Kolega saya Dan lain-lain lah Keluarga juga termasuk keluarga Menanyakan apakah betul Kalau bukan yang sedang dalam hamil ya Kok nikah lagi gitu Kata infonya malah nikah di Aceh Istri-istri bareng saya terus Setiap hari Kok bisa ke Aceh Saya juga gak ngerti ya Kita jadi cek Sebenarnya ada apa ini Oh ternyata Ada Ternyata pas kita cek Ada Orang Yang Memakai Namanya sangat menyerupai Jadi hal tersebut Yang membuat Pastinya Pastinya pihak media Teman-teman kita Kolega kita Menjadi salah kaprah Jadi yang paling Kita juga Kagetnya gitu ya Beritanya tentang Orang lain tersebut Tapi yang dipakai kok Foto kami Jadi profil berserta keluarga Berikut juga profil-profilnya Jadi Biodatanya juga Biodatanya Jadi Ada nama saya Ada nama anak saya Dan Nama keluarga besar Jadi Kita juga bingung Sebenarnya Ini masalah Penting buat kita Karena ini Menyangkut nilai Nilainya itu nama baik Jadi Ya menurut kami Siapa lagi menjaga nama baik Kalau bukan kita Jadi makanya Untuk setelah ini Harapannya Setelah kita bisa Berkumpul Kita Bicara juga Bahwa memang Ini adalah dua orang yang berbeda Dan Mohon ke depannya Jangan ada lagi Mix pemberitaan Atau kekeliruan pemberitaan Seperti itu sih Sebenarnya intinya Jadi Ya semoga ini bisa Meluruskan semuanya Gitu Karena ini cukup Betul-betul mengganggu untuk kita Gitu sih Jadi kalau misalnya Dibilang merugikan Ini merugikan Merugikan kami Merugikan nama baik kami Terus Jadinya Salah kaprah ya Semuanya Dan Ini sangat merepotkan Bukan cuma merepotkan saya Dan keluarga Tapi juga pasti merepotkan media Karena apa Kalau dulu mungkin ada yang salah nama Penulisan nama tentang saya Ya biasa aja Beritanya pasti tentang saya Cuma paling ada media yang salah nama Itu hal yang biasa Nah tapi mohon maaf sekali Teman-teman media Karena adanya Saudari yang bernama Ranti Lili Perapiwi Ini yang menggunakan nama Tanggung mirip dengan nama saya Saya tegaskan Mohon perhatiannya Teman-teman media Bahwa spelling nama saya Dan dia itu berbeda Tolong sekali Jangan disamakan Jangan sampai ada kekeliruan lagi Untuk penggunaan namanya Misalnya saya search Masih ada yang menggunakan spelling C-Y-N-T-H-I-A Plamlan Itu adalah untuk saya Karena spellingnya Saudari Ranti Tidak seperti itu Takutnya ada kekeliruan itu juga Yang bikin Beritanya Nanti Berkaitan lagi Yang kita juga Sebetulnya mengapresiate ya Setelah kemarin Kita ada press release Lalu diinfokan juga via Instagram Memang banyak teman-teman dari media Mengkoreksi itu Jadi itu Amat sangat kita apresiate Kita hargai Karena mereka langsung men-tackdown Dan merubah Jadi ya memang Kita perlu menginformasikan Sekali lagi Ya media pun juga bingung Kalau kita gak pernah bicara Jadi harapannya setelah Kita bicara ini Teman-teman tahu Dan juga Tidak jadi mix up Dan tidak memiliki kita Sebetulnya itu aja Karena balik lagi Ini soal nama baik Karena Kalau kita search Kita punya anak Kita gak tahu Kalau gak kita speak up Itu akan terus ada Jadi makanya disini Gunanya kita speak up Karena kita menjaga nilai Itu nama baik Itu aja sih Dan kita ingin meluruskan Misalnya pada saat Orang menggoogle Yang orang awam Mungkin yang tidak paham Mungkin media sendiri pun Juga masih sering tertukar Misalnya pada saat menggoogle Nama saya Sintia Raman Ada keluar dua foto Orang yang berbeda Tapi karena awam Mereka mikirnya Oh ini dua orang yang sama Nah makanya Saya mau mengadakan ini Itu supaya Lebih jelas Sekali lagi Bahwa kami adalah Dua orang yang berbeda Saya garis bawahi lagi Kami adalah dua orang yang berbeda Saya sendiri Bernama asli Sesuai akte lahir saya Saya menggunakan Nama keluarga besar Nama almatum ayah saya Muhammad Ramlan Nama asli saya adalah Sintia Nabila Ramlan Saya memakai nama Panggung Atau lebih dikenal Dengan Sintia Ramlan Bukan nama panggung Memang nama asli Sintia Ramlan Mungkin lebih dikenalnya Dengan Sintia Ramlan Bukan Sintia Nabila Ramlan Cuma nama asli saya Sintia Nabila Ramlan Dan ada orang Orang lain yang menggunakan Nama mirip dengan nama saya Dan itu bukan saya Sekali lagi Mungkin ditegaskannya seperti itu Keluarga Amah Sandra Apalagi pesen buat media Lebih bijaksana aja lah Memilah berita Karena keluarga Ramlan Terutama Sintia Sangat terganggu lah Dalam kejadiannya ini Itu aja sih dari keluarga Dan sekali lagi Kita tidak mengenal Dan juga Kalau apalagi Saudara ya Sama sekali Tidak ada hubungan Saudara Sama sekali Dan kita disini juga Tidak ada niatan Untuk mencari panggung Karena sebelum adanya Berita-berita ini Kita hidup adem-anyem aja Saya dengan hidupan keluarga saya Saya dengan kehamilan saya Suami saya dengan pekerjaannya Gitu Kita gak pernah Bukan orang yang mencari sensasi lah Intinya Tapi lama-kelamaan Setelah saya sudah meluatkan statement Di sosial media Ternyata masih ada juga Media yang mungkin belum Sampai beritanya Masih Ada yang masih salah Sampai dengan hari ini Untuk menguat berita tersebut Makanya kita Lakukan ini Untuk kedepannya Supaya jangan terjadi lagi Hal yang sama Oke Sebenarnya ada lagi Yang mau disampaikan Mungkin pertanyaan Oke pertanyaan mas Sebelumnya sudah ada komunikasi Dari beliau Atau pembahasannya Kau beliau Mempertanyakan kenapa Memakai nama panggungan Oh ya Jadi Pada saat saya mengeluarkan statement Di sosial media Ada Asistennya Atau medagernya Menghubungi saya Melalui dari message Terus Menjelaskan bahwa Itu Bukan kesalahan dari dia Katanya Karena itu Yang membuat Pernyataan adalah media Bukan dia Saya bilang Oke saya juga dari awal Tidak pernah Mempermasalahkan Dianya Saya menyayangkan Media Membawa-bawa saya Pada berita dia Lalu Saya mempertanyakan juga Saya mengeluarkan statement Bahwa Saya sangat menyayangkan Saya dan keluarga Sangat menyayangkan Kenapa dia harus menggunakan Nama panggung Mirip dengan nama saya Itu statement saya Terus saya juga menanyakan Apakah benar Nama asli kamu Adalah Mirip dengan nama saya Ternyata Dia bilang Namanya Bukan Namanya dia adalah Ranti Lili Pratini Cuman itu saja Yang dianya juga Dianya juga menghubungi saya Melalui Direct message Terus Intinya Dia minta maaf Dia minta maaf Kalau ada salah Saya bilang Kembali lagi Saya tidak ada Masalah dengan Orang tersebut Saya bilang Kalau memang Nama itu Membawa Keberuntungan Membawa kebaikan Untuk kamu Silahkan Saya bilang Saya mengeluarkan statement Seperti ini Tapi saya minta dia Untuk sama-sama Meluruskan ini semua Bahwa Itu berita dia Media dia Ini berita saya Dan juga Sampaikan juga Kita menyayangkan Kenapa dia memilih itu Kembali lagi Itu sangat disayangkan Kenapa sih harus Menggunakan nama itu Kenapa sih kan banyak banget Nama yang lain Kenapa harus nama itu sih Gitu Tapi gimana pun juga Sebenarnya dari kita Tidak melarang Silahkan-silahkan aja Yang intinya Dari awal Kita tidak mempermasalahkan Kenapa namanya Atau memperpanjang itu Tapi tidak menutup kemungkinan Tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya ke depannya Sepanjang berjalannya ini ke depan Nantinya bisa merugikan Aku dan keluarga Kita tidak menutup kemungkinan Akan memproses melalui jalur hukum Tidak menutup Tapi untuk sementara ini Kita mempersilahkan Berarti pas saat itu bilang Kenapa harus nama itu Dia masih tetap degah menggunakan itu Dia tidak menjawab Dia tidak menjawab Cuma saya dengar dari media Dia bilang dia tidak akan Dia mengganti Kita tidak pernah minta juga Terus ada Mungkin ada Saya pernah baca di media online Bilang kalau katanya Olahraga pernah meminta Untuk mengganti nama Tidak pernah Kita sekeluarga Saya pribadi Dan keluarga saya Semua tidak pernah Mengeluarkan statement Untuk menyuruh dia Mengganti nama Jadi kalau ada berita tersebut Itu sama Tapi persamaan namanya Atau ada perbedaan Namanya perbedaan spelling Dia C-H-I-N-T-Y-A Kalau ini C-Y-N-T-H-I-A Tapi kalau disebutnya Sintia Nah masih ada beberapa media Yang menggunakan nama spelling Nama saya Tapi berita dia Jadi kalau di search di Google Nama saya Keluarnya berita dia juga Itu sangat mengganggu kan Sangat merepotkan Bukan cuma merepotin saya Tapi teman-teman media juga Ditanya ke manager dan ke dia Apa alasannya namanya Pirsama gitu Alasannya Alasannya karena namanya Membawa keberuntungan Tapi disampaikan Bukan kita Tapi disampaikan Komedia Komedia Dia pakainya dari 2019 Dan dia bilang Dia tidak tahu Ada orang Yang bernama Sintia Ramlan Yang dia tahu Hanya olah Ramlan Dia sudah menggunakan nama itu Dari tahun 2019 Terus Dia juga mempertanyakan Kenapa baru sekarang Ini dipermasalahkan Sekali lagi saya tegaskan Sekarang gini deh Kita mau menggunakan nama Mungkin gak sih Kita tidak mencari tahu Nama itu sudah ada yang pakai atau enggak Saya kembali bertanya deh Sama pemirsa semua Masyarakat Biar masyarakatnya menilai Mungkin gak sih Orang tersebut tidak tahu Nama itu sudah ada yang punya Orang saya Memang bukan siapa-siapa sih Tapi kalau search di Google Dari tahun 2006 Nama saya sudah ada Jadi kalau dia bilang Dari 2019 Agak lucu Kalau gak tahu Adalah saya Yang penting kenapa dipermasalahkan Karena itu Mengganggunya itu Jadi seminggu terakhir itu Memang kita sangat terganggu Kenapa katanya Penggunaan nama sudah dari 2019 Kenapa baru dipermasalahkannya sekarang Sedangkan saya Mohon maaf Dari tahun 2019 Saya gak tahu Kalau ada Saudari Ranti Terus baru minggu-minggu terakhir ini Adalah berita-berita yang mengganggu kita Kita baru notice Oh ternyata ada yang pakai nama mirip Dan menyebabkan kekeliruan pemberitaan Ya gitu Respon dari Mbak Ola Sendirnya Sering terat gak sih Kenapa? Respon dari keluarga seperti apa gitu Oh kita kan punya grup keluarga ya Responnya seperti apa Responnya kita heboh juga sih Kok bisa ya Kenapa ya Kok gitu-gitu ya Banyak pertanyaan-pertanyaan juga Cuma lebih fokusnya pada Kenapa berita ini bisa sampai salah Fokusnya ke berita tersebut Gimana caranya meng-clear up ini Jadi ya makanya harus diketahuin Bahwa ada dua orang yang berbeda Supaya tidak ada kekeliruan pemberitaan Dan mix up Mix up ini artinya gini Biodatanya dipakai istri saya Videonya juga pakai dia Tapi ceritanya tentang orang lain Malah ada yang lebih parahnya lagi Sintia sudah memiliki suami dan anak Segala macam Tapi nikah diam-diam Jadi bener-bener dicampur aduk Jadi itu cukup mengganggu